Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga senantiasa sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT Hari ini kita akan membahas bab salam Anak-anak tentu sering mengucapkan salam, ya kan? Baik ketika berpamitan dengan orang tua untuk pergi sekolah Ketika bertemu guru dan teman-teman di sekolah Maupun ketika bertemu ke rumah teman Tapi kalian tahu tidak apa itu salam? Untuk lebih paham tentang salam, mari kita pelajari bersama Setelah ini kalian diharapkan dapat menjelaskan pengertian salam Mengertikan lafal salam Menjelaskan makna yang bersirat dalam lafal salam Hafal hadis tentang salam Serta menjelaskan hukum salam dan hukum menjawab salam Yang pertama akan kita pelajari adalah tentang pengertian salam Salam berarti pedamaian, kesejahteraan, dan keselamatan Ada pun hikmah dari mengucapkan salam antara lain Satu, likir kepada Allah Dua, pengingat diri Tiga, ungkapan kasih sayang antar sesama muslim Empat, doa yang istimewa Lima, menembarkan perdamaian Dengan menebarkan salam berarti kita mendoakan keselamatan bagi orang lain Nah, setelah kita tahu pengertian salam Lalu, bagaimana bacaan salam yang baik itu? Apakah good morning? Selamat pagi? Atau sepada? Tentu bukan ya Bacaan salam yang baik itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lalu, dijawab dengan Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Itulah bacaan salam yang baik Kenapa harus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya? Kenapa tidak good morning atau selamat pagi saja? Kan keduanya sama-sama salam Ya tidak? Sebagai umat islam Tentu kita harus menggunakan salam yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Karena apa? Karena arti dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu Sangat luar biasa Di dalamnya mengandung beberapa doa Setidaknya ada tiga unsur Yang perlu kita cermati Dari ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tersebut Pertama Kalimat Assalamualaikum Yang artinya Keselamatan untuk kalian semua Apa makna kalimat ini? Makna kalimat tersebut Sesungguhnya adalah Sebuah hubungan persaudaraan Antara kita dengan orang yang ada di depan kita Seolah-olah kita mengatakan Saya mendoakan Mudah-mudahan Allah SWT Memberikan keselamatan Dan mengikat perdamaian di antara kita Kedua Kedua kalimat Warahmatullah Di sini ada kata rahmat Artinya kasih sayang Maknanya adalah Ketika kita mengucapkan kalimat ini Maka di dalam batin kita Ada keyakinan bahwa Semoga Allah SWT Menghilangkan kebencian antara kita Sehingga kita saling mengasihi Dan menyayangi Ketiga Kalimat Wabarakatuh Di sini ada kata barokah Atau keberkahan Semoga Allah memberikan banyak kebaikan pahala Atas apa yang kita lakukan dengan tulus Nah Jika diterjemahkan secara utuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Artinya Semoga keselamatan Rahmat Serta keberkahan Allah Tercurah kepadamu Lalu yang menjawab salam Biasanya akan menjawab dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Artinya Dan Semoga keselamatan Rahmat Serta keberkahan Allah Tercurah kepadamu juga Setelah memahami makna salam Mari kita hafalkan hadis tentang salam Hadisnya berbunyi Inna awlan nasibillah Mambada'ahum bis salam Terlalu ulangi Inna awlan nasibillah Mambada'ahum bis salam Sekali lagi Inna awlan nasibillah Mambada'ahum bis salam Sesungguhnya Orang yang paling dekat dengan Allah SWT Adalah orang yang dahulu mengucapkan salam Hadis ini riwayat Abu Dawud dan Tirmidhi Hadis tersebut ada pada modul akhlak halaman 72 Silahkan kalian baca hadisnya Dengan terjemahannya secara diulang-ulang Supaya kalian hafal ya Berdasarkan hadis tersebut Mengucapkan salam Hukumnya adalah Sunnah Sunnah jika dikerjakan Maka akan mendapatkan pahala Dan jika ditinggalkan Tidak berdosa Tetapi lebih utama untuk mengecekannya ya Nah jika mengucapkan salam hukumnya Sunnah Menjawab salam itu Hukumnya Wajib kifayah Apa itu wajib kifayah? Wajib kifayah artinya Sesuatu yang wajib dilakukan Namun jika sudah dilakukan muslim yang lain Maka kewajiban ini sudah gugur Contohnya Jika dalam suatu ruangan ada lima orang Tiba-tiba ada orang masuk dan mengucapkan salam Lalu hanya dijawab oleh tiga orang saja Maka yang dua orang ini tidak berdosa Karena sudah terwakili oleh tiga orang tadi Yang menjawab salam Namun yang mendapat pahala Tentunya hanya yang mau menjawab salam saja Begitu ya anak-anak Kemudian hukum mengucapkan salam Kepada non muslim adalah haram Jadi kita tidak boleh mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ke non muslim Hal ini Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Hadis riwayat muslim Yang artinya Janganlah kalian pendahului memberi salam Kepada orang Yahudi dan Nasrani Lalu bagaimana jika mereka mendahului mengucapkan salam kepada kita Apakah kita harus cuek saja Tentu saja tidak Karena kita juga harus baik kepada non muslim Supaya mereka tertarik dengan agama kita Lalu bagaimana cara menjawabnya yang baik ya Jika mereka mengucapkan salam kepada kita Maka kita cukup menjawab dengan Waalaikum Tidak perlu diberi salam, rahmah, serta berkah Cukup Waalaikum Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bersabda Apabila seorang non muslim memberi salam kepadamu Maka jawablah waalaikum Hadis ini Riwayat Bukhari dan muslim Lalu jika kita bertemu dengan teman yang non muslim Bagaimana salam yang harus kita ucapkan Kita boleh mengucapkan salam yang lain Seperti Selamat pagi Selamat sore Selamat datang Dan sebagainya Asal bukan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Begitu ya anak-anak Semoga kalian paham dengan materi ini Dan selalu membudayakan salam Kepada orang tua Kepada orang lain Maupun kepada teman Semoga video ini bermanfaat Barakallahu fikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!